Cara menjadikan kartu SD sebagai penyimpanan utama Dengan cara ini kita tentunya bisa menghemat ruang penyimpanan internal Dan bagi teman-teman yang mau menjadikan kartu SD sebagai penyimpanan utama Tentunya di HP teman-teman harus ada kartu SD Oke langsung saja dimulai tutorialnya Untuk cara yang pertama kita buka Google Chrome Nah di browser Google Chrome ini Tentu teman-teman pernah mendownload file, gambar, foto, video, atau lagu Dan kita akan mengubah hasil unduan atau hasil downloadan ini ke kartu SD Caranya adalah kita pilih titik 3 bagian pojok kanan atas Lalu kita pilih download ini Kemudian disini kita pilih gerigi bagian atas ini ya Buka saja Lokasi download Nah jadi kalau kita mendownload gambar atau file atau video ya Secara otomatis akan tersimpan di memori internal Nah kita akan merubah ke memori eksternal ya Supaya bisa menghemat ruang penyimpanan internal ya Kita klik lokasi download ini Lokasi downloadnya ini tersimpan di memori HP atau memori internal Nah kita ubah ke kartu SD atau kartu square digital Seperti ini Lalu klik selesai Nah ini untuk cara yang pertama Menjadikan kartu SD atau memori eksternal menjadi penyimpanan utama Kemudian untuk cara yang kedua Buka saja aplikasi YouTube kalian Kemudian disini pilih foto profil bagian pojok kanan atas Lalu disini pilih setelan Kemudian disini pilih saja download Nah di bagian ini kita pilih gunakan kartu SD Download video ke kartu SD Jadi kalau kita mendownload atau mengunduh video-video dari YouTube ini ya Nanti secara otomatis akan tersimpan di kartu SD atau micro SD ya Kita pindahkan saja ya ke kartu SD caranya seperti ini Jadi hasil unduhannya itu akan tersimpan di memori eksternal ya Jadi caranya seperti ini Untuk menjadikan memori eksternal menjadi penyimpanan utama Oke mungkin ini saja untuk tutorialnya Semoga bisa bermanfaat Selamat bekerja dan sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi